Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Cecep Ahmad Hidayat, SPDGR Saya guru di SDN, Lima Toblong, Desa Toblong, Kecamatan Pendai, Kabupaten Garut Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pengimbasan seri asesmen kompetensi minimum Nah, apa itu seri asesmen kompetensi minimum? Program guru belajar yang dapat diikuti setelah seri pandemi COVID-19 dan seri pendidikan keterampilan hidup PKH adalah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, AKM Program pembelajaran ini dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah semua jengjang dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum Tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah Memahami konsep asesmen nasional Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum Membaca dan menindak lanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Dan bagaimana cara daftarnya? Nah, Bapak Ibu Guru nanti bisa melihat di video saya kali ini Ibu Bapak Guru semua Tentunya banyak manfaat jika Ibu Bapak Guru semua bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini Yang pertama BIMTEK asesmen kompetensi minimum ini Waktunya fleksibel Jadi bisa disesuaikan dengan waktu Ibu Bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja Yang selanjutnya Ibu Bapak semua bisa menambah relasi guru-guru hebat di Indonesia melalui grup Telegram Dan yang paling penting Dengan mengikuti kegiatan BIMTEK ini Ibu Bapak Guru semua bisa mendapatkan sertifikat 32 JP Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara daftar dan bagaimana seri asesmen kompetensi minimum ini Simak video saya berikut ini Oke Ibu Bapak sekarang Tuliskan dulu Di browser Ibu Bapak sekalian Sekarang masukkan alamatnya yaitu guru belajar di browser Yaitu klik Ibu Bapak bisa memilih yang paling atas ada program guru belajar Di sana Sekarang masuk portal guru belajar Di sini ada info guru belajar seri PKH dan seri AK yang di sini sudah tertuang jadwal-jadwalnya ya Dari mulai batch 1 sampai batch plus dan kemarin saya udah ikuti yang batch 9 Yang tersisa tinggal batch 10 sama batch 11 ya yang Ibu Bapak bisa pilih Nah untuk selanjutnya kita masuk portalnya atau ke akun kita Nah disini Ibu Bapak bisa memasukkan akun SIM PKB Ibu Bapak Yang diatasnya itu adalah nomor UKG Nomor UKG ya pastikan nomor UKG bukan nomor HP Ataupun Nomor WA Ini harus nomor UKG dan pastikan Ibu Bapak harus mempunyai akun SIM PKB terlebih dahulu Bukan SIM C ataupun SIM A Karena kalau SIM C atau SIM A itu tidak bisa Jadi harus SIM PKB Terus selanjutnya kita tuliskan dulu ini akun saya Kita coba masuk Apakah bisa Klik masuk Kalau sudah Oke Ya sudah berhasil masuk ke akun saya CC Pak Ahmad Hidayat Disini ada beberapa pilihan yang bisa Ibu pilih Yang pertama masa pandemi COVID-19 Pendidikan keterampilan hidup Pendidikan inklusif dan asesmen kompetensi minimum Ibu Bapak semua Bapak guru semua bisa memilih Yang tadi Asesmen kompetensi minimum Nah selanjutnya Ibu Bapak tinggal klik disana Bagi yang belum daftar akan berbeda tampilannya Nah nanti disini akan ada pemilihan jadwal buat Ibu Bapak guru yang baru daftar Ya Yang baru daftar Nah kalau saya Karena kemarin sudah beres di BAT 9 Jadi Sudah 100% semuanya Nah disini ada tampilan Nanti bisa Kalau sudah beres kegiatan ini Ibu Bapak bisa melihat Ada Sertifikat Selagi hadiahnya Oke terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax